Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 4 Juni 2023 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bahasa Roh untuk apa? Bahasa Roh untuk apa? Firman Tuhan terambil dalam kisah Rasul 2 ayat 7 sampai ke 8 demikian bunyi firman Tuhan Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri asal kita Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga dalam suasana hari Pentecostal turunnya roh kudus Kami ingin belajar bagaimana Tuhan memberikan mujijat di dalam berbahasa Yaitu menguasai bahasa yang tidak pernah kami kuasai sebelumnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat Perjalanan yang dikasih Tuhan memaknai tentang bahasa roh Yang ada di dalam kisah Rasul fasal kedua Ayat yang pertama sampai yang ke 13 Ini peristiwa turunnya roh kudus Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Mereka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu Berkerumunlah orang banyak Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Apa itu bahasa roh? Dalam konteks kisah Rasul adalah Tatkala Rasul-rasul berkumpul di hari Pentecostal Dan ada banyak orang-orang Yahudi yang saleh Dari berbagai pelosok datang ke tempat Di mana Pentecostal terjadi Siapa mereka yang datang itu? Yaitu mereka orang Parsia, Media, Elam, Penduduk Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia Frigia, Pamphilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma Bahkan dikatakan dari Arab dan kemudian dari tempat-tempat lain yaitu daerah kereta Apa yang dimaksud dalam bahasa roh dalam kisah Rasul-rasul kedua? Mereka berkumpul dan rasul-rasul memberitakan kebenaran firman Allah Menyaksikan segala apa yang diperintahkan oleh Kristus selagi hidupnya Untuk menyampaikan tentang Mesias yang akan lahir, yang akan mati, bangkit Kemudian naik ke surga dan roh kudus hadir Untuk memberikan sebuah janji penyertaan yang lengkap Sewaktu rasul-rasul menyampaikan tugas yang diberikan oleh Kristus Menyampaikan tentang firman Allah Menyampaikan tentang kerajaan Allah Namun yang berkumpul, mereka dari berbagai macam daerah bahasa-bahasa yang berbeda-beda Ada enam belas bahasa yang dicatat di dalam kisah Rasul Sewaktu mereka berbahasa mungkin dengan bahasa orang Yahudi Atau bahasa lain Atau kemungkinan mereka juga mengerti bahasa Yahudi pada umumnya Bahasa Ibrani Tetapi mereka menguasai bahasa daerah masing-masing yang mungkin lebih terampil Dalam banyak aspek kita tahu seperti saya sebagai orang Tionghoa Sekalipun saya orang Tionghoa Tapi saya tidak bisa berbahasa Mandarin Mungkin saja orang-orang Yahudi pada waktu itu juga Dari berbagai belahan mereka tidak sefasi Orang-orang Yahudi yang terbiasa memakai bahasa Yahudi Dan disinilah dikatakan rasul-rasul itu berbahasa dalam bahasa mereka Setelah turunnya roh kudus dalam bentuk lidah-lidah api Dan angin keras yang hadir di dalam kumpulan komunitas mereka Kemudian rasul-rasul itu memberitakan tentang segala sesuatu Yang diperintahkan oleh Kristus selagi masa hidupnya Untuk disampaikan kepada mereka Sehingga pada titik ini apa itu bahasa roh? Adalah bahasa yang tidak pernah dikuasai sebelumnya oleh para rasul Tiba-tiba Tuhan memberikan mujijat mereka bisa berbahasa Dengan bahasa yang diurekan tadi Yaitu bahasa Pontus, bahasa Asia, bahasa Pamphilia, bahasa Frigia, bahasa Mesir, dan daerah-daerah lain Apa yang kita pelajari di dalam hal ini pada hari Pentecostal ini? Bahwa tak kala kita sedang menjalankan kehendak Allah Ada di mana kita punya batas-batas kemampuan Yang kita tidak bisa tembus Apa itu batas kemampuan? Mungkin sahabat perjalanan di dalam kehidupan ini Waktu kita sudah melakukan tugas yang kita kerjakan dalam hidup ini Sudah semaksimalnya Sudah sampai ujung Dan kami tidak sanggup lagi tidak punya daya Untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini Di saat itulah Rauh kudus dan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita Diberikan kemampuan yang sebelumnya kita tidak sanggup untuk melakukannya Itulah mujijat Dan itu tidak terjadi Tidak hanya mujijat bagaimana orang buta melihat Bagaimana orang lumpuh berjalan Bagaimana orang tuli mendengar Tetapi rasul-rasul bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda Yang sebelumnya mereka tidak pernah kuasai Mengapa demikian? Karena disanalah Kristus sedang memberikan sebuah perintah selagi masa hidupnya Bahwa setiap rasul-rasul dan orang percaya dipanggil Menunaikan amanat agung Tuhan Setelah mereka menerima kasih keselamatan kebaikan anugerah dari Tuhan Apa amanat agungnya dalam Matius pasal 28? Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Anak dan Rauh Kudus Perintah Tuhan Setelah Mesias lahir di bangsa Israel Dan disanalah kemudian berita Injil Berita kebenaran itu diperintahkan untuk disebarkan Keseluruh pelosok dunia Itulah perintah Tuhan dalam rangka menyebarkan Maka ada banyak bertemu dengan suku-suku yang berbeda Bahasa yang berbeda Budaya yang berbeda Bagaimana kita menyampaikan tentang kasih dan kebaikan Allah? Bagaimana kita menyampaikan tentang berita Kristus yang lahir mati disalibkan, bangkit, naik ke surga? Kemudian akan datang kedua kali agar mereka bisa mengerti Yaitu lewat yang namanya mediasi bahasa Disinilah Tuhan memberikan sebuah mujijat Yang tidak hanya seperti mujijat-mujijat yang disebutkan tadi Tidak hanya mujijat Petrus bisa berjalan di atas air Tidak hanya mujijat bagaimana kemudian Musa bisa melewati teberau dengan laut yang terbelah Tetapi Tuhan memberikan mujijat sebuah kemampuan berbahasa Yang tidak lewat kursus dulu Yang tidak lewat belajar dulu Namun serta-merta diberikan oleh Tuhan Kepada para rasul Sehingga mereka bisa memberitakan kebaikan Kebaikan Allah karya Allah Keselamatan di dalam Kristus Sang Mesias Kepada orang banyak Maka dengan segera Karena para rasul berbicara dalam bahasa mereka Sehingga mereka bisa memahami Mereka bisa mengerti Bagaimana mungkin kita menyampaikan sebuah kebenaran Memakai bahasa kita Sementara orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan Tidak mengerti bahasa yang kita sampaikan Disinilah mujijat Tuhan terjadi Sahabat seperjalanan Pelajaran yang kita petik pada bagian ini Dari peristiwa turunnya roh kudus Bahwa pada saat kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan Kita mengalami titik keterbatasan Kita mengalami titik kebuntuan Disanalah kuasa Tuhan dinyatakan Disanalah pertolongan Tuhan dibuktikan Dan disanalah kuasa Tuhan Itu membuat engkau yang tidak berdaya Menjadi berdaya Yang membuat engkau tidak mampu Tuhan mampukan Dengan demikian Apa yang kita pelajari pada bagian ini Sahabat seperjalanan Kita ada dalam titik-titik Masa-masa yang sulit Masa-masa kritis Dan dimana kita ada Di dalam masa-masa Dalam titik nadir Tuhan akan mengangkat kita Tuhan akan memampukan kita Tuhan akan menolong kita Percayakan kepada Tuhan Dalam keterbatasanmu Kekuasaan Tuhan dan ketidak terbasat Tuhan Akan menolong kita Melewati masa-masa hidup yang sulit Dan Tuhan akan membantu kita Mengangkat kita dari keterburukan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan Tentang bahasa roh dalam kisah Rasul Hamba mu berdoa Buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan yang mas sembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Dan sahabat seperjalanan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan Dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tuhan memberkati kita semua